Tanda Kiamat Dajjal, Ya'jud dan Ma'jud Turunnya Nabi Isa Dari Nawaz bin Sam'an, dia berkata Pada suatu pagi, Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal Kadang-kadang beliau merendahkan suaranya Kadang-kadang meninggikannya Sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam sekelompok lebah Pada petang hari, kami mendatangnya beliau Dan beliau sudah mengetahui persoalan kami Beliau bertanya Apa kabar kalian? Kami menjawab Wahai Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal Kadang-kadang Anda merendahkan suara Dan kadang-kadang meninggikannya Sehingga kami seolah-olah berada dalam sekelompok lebah Rasulullah SAW Bukan Dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kalian semua Jika ia muncul Dan aku masih berada di antara kamu Tentu aku akan membelamu atasnya Dan jika ia muncul Sedangkan aku sudah tidak ada di sampingmu Maka setiap manusia Akan menjadi pembela atas dirinya sendiri Dan Allah SWT menggantikanku Menjadi pembela atas setiap orang muslim Dajjal adalah pemuda berambut keriting Matanya picek Dan aku lebih cenderung mengumpamakannya Seperti Abdul Uzzah bin Khotol Barang siapa di antara kamu yang bertemu dengannya Bacakan kepadanya permulaan surah Al-Kahfi Dia akan muncul di suatu tempat sunyi Antara Syaom dan Irak Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri Wahai hamba Allah Karena itu Teguhkan pendirianmu Kami bertanya Wahai Rasulullah Berapa lama dia tinggal di bumi? Rasulullah SAW menjawab Empat puluh hari Satu hari seperti setahun Satu hari seperti sebulan Satu hari seperti sepekan Dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang Kami bertanya Wahai Rasulullah Ketika sehari seperti setahun Cukuplah bagi kami Kalau sholatnya hanya sehari Beliau menjawab Tidak Tetapi hitunglah bagaimana pantasnya Kami bertanya Wahai Rasulullah Berapa kecepatannya berjalan di bumi? Beliau menjawab Seperti hujan di tiup angin Dia mendatangi suatu kaum Maka diajaknya kaum itu Supaya beriman kepadanya Lalu mereka beriman Dan mematuhi segala perintahnya Dia memerintahkan langit Supaya hujan Maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan Di muka bumi Bila hari telah petang Ternak mereka pulang ke kandang Dalam keadaan lebih gemuk Dan dengan susu yang lebih besar Karena cukup makan Kemudian dia mendatangi kaum yang lain Dan mengajak mereka Supaya beriman kepadanya Tetapi mereka menolak ajakannya Maka dia berlalu dari mereka Besok pagi Negeri mereka akan kering kerontak Dan kekayaan mereka habis ludes Kemudian dia lewat di suatu negeri Yang telah rusak binasa Dia berkata Keluarkanlah perbendaharaanmu Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu Dan pergi mengikuti dajl Seperti pemimpin lebah Diikuti rakyatnya Kemudian dia memanggil seorang remaja muda Dia Dajjal Lalu memukulnya dengan pedang Sehingga anak muda itu terbelah dua Dan belahannya terlempar sejauh anak panah Yang dilepaskan dari busurnya Kemudian Dajjal memanggil tubuh Yang telah terbelah itu kembali Kemudian dia datang seutuhnya Dan dengan wajah berseri-seri Sambil tertawa Sementara Dajjal Asik dengan perbuatan-perbuatannya merusak Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan Isa al-Masih ibn Mario Dia diturunkan Allah dekat menara putih Di sebelah timur Damaskus Dia memakai dua pakaian berwarna Berpegang pada sayap dua malaikat Apabila menundukkan kepala Hujan pun turun Dan apabila ia menangadahkan kepala Berjatuhan darinya biji-biji perak Bagaikan mutiara Setiap orang kafir yang mencium baunya Langsung mati Bau napasnya tercium sejauh mata memandang Maka dicarinya Dajjal Dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lut Atau sebuah kota Dekat Baitul Maqdis Lalu dia Membunuh Dajjal Kemudian Isa bin Mario Mendatangi kaum yang dipelihara Allah Dari kejahatan Dajjal Maka dia mengusap wajah mereka Dan mengabarkan kepada mereka Tentang kedudukannya di surga Pada saat seperti itu Allah mewahyukan kepada Isa Sungguh Aku mengeluarkan hamba-hambaku Yang tidak terkalahkan oleh siapapu Karena itu Selamatkanlah hamba-hambaku Yang soleh Ke bukit tur Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Membangkitkan Ya'jud dan Ma'jud Mereka turun melandai Dari tempat yang tinggi Gelombang pertama Melewati danau Tabaryoh Lalu mereka Minum habis air telaga tersebut Kemudian lewat pula Rombongan yang lain Mereka berkata Sesungguhnya dahulu Di sini ada air Kemudian Nabi Isa Dan para sahabat beliau terkepung Sehingga sebuah kepala sapi Lebih berharga bagi mereka Daripada seratus dinar Bagi seseorang pada hari itu Karena kekurangan makanan Nabi Isa Dan para sahabatnya berdoa Kemudian Allah Mengirim kepada mereka penyakit hidung Seperti yang menimpa hewan-hewan Sehingga pagi harinya mereka semua mati Kemudian Nabi Isa Dan para sahabatnya Turun ke bumi Tetapi tidak sejengkel tanah pun didapatinya Melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk Kemudian Nabi Allah Isa Dan para sahabatnya berdoa Semoga Allah berkenan Menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu Maka Allah mengutus burung-burung sebesar unta Untuk mengangkat bangkai-bangkai tersebut Dan melemparkannya Ketempat yang dikehendaki Allah Kemudian Allah Menurunkan hujan Sehingga bersihlah bumi dari rumah tanah liat Dan rumah-rumah bulu Sehingga bumi Kelihatan bersih seperti kaca Kemudian Allah Memerintahkan kepada bumi Tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan Dan kembalikan keberkatanmu Seketika itu Sekelompok keluarga kenyang Memakan sebuah delima Dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya Rezeki mereka sangat berkah Sehingga susu seekor unta Cukup untuk orang sekampung Susu seekor sapi Cukup untuk orang sekabilah Dan susu seekor biri-biri Cukup untuk sekelompok keluarga dekat Ketika mereka sedang berada dalam Keridoan Allah yang demikian Tiba-tiba Allah mengirimkan Angin sejuk lewat ketiak mereka Maka tercabutlah Ruh setiap orang mu'min Dan orang muslim Maka tinggallah Orang-orang yang jahat Mereka bercampur baur Seperti keledai Maka ketika itu Terjadilah hari kiamat Semoga ini bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!